Halo guys kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP Berikut ini adalah hasil latihan bebas kedua MotoGP Malaysia di kelas Moto3 Yang digelar hari ini Jumat 10 November 2023 Jaume Masih keluar sebagai yang tercepat dengan setelah waktu 2 menit 12,065 detik Di posisi kedua ada Dennis Onju Di posisi ketiga ada Tayo Furusato Di posisi keempat ada David Alonso Di posisi kelima ada Matthew Gartelen Di posisi keenam ada Daniel Horogado Di posisi ketujuh ada Romano Fenati Di posisi kedelapan ada Adrian Fernandez Di posisi kesembilan ada Ayu Musasaki Di posisi ke-10 ada David Muñoz Di posisi ke-11 ada Ivan Ortola Di posisi ke-12 ada Diego Morera Di posisi ke-13 ada Jose Antonio Rueda Di posisi ke-14 ada Jorok Kersu Di posisi ke-15 ada Safir Artigas 16 ada Kai Ketoba 17 ada Strepano Neva Di posisi ke-18 ada Risa Yamanaka 19 ada Vicente Perez Di posisi ke-20 ada Ricardo Rossi 21 ada Fari Yoli Dan berikut ini adalah hasil selengkapnya Daftar kelasemen Moto3 hingga saat ini Di peringkat teratas ada Jome Masiya dengan 230 poin Di peringkat ke-2 ada Ayu Musasaki dengan 213 poin Di peringkat ke-3 ada David Alonso dengan 205 poin Di peringkat ke-4 ada Daniel Olgado dengan 205 poin Di peringkat ke-5 ada Dennis Oncu dengan 191 poin Siapa rider Moto3 jagoanmu? Coba tulis di kolom komentar Sekian dulu update berita dari kami Nantikan update selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih kerana menonton video ini